Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Rasul Komputer di video kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya ganti toshpad Lenovo Adi iPad Slim 3 dengan spesifikasi lengkap Lenovo Adi Slim 3 14 ijl 05 dan untuk spesifikasinya itu seller on dual-core ya teman-teman jadi kita akan mengganti toshpad laptop ini buat teman-teman yang penasaran gimana cara ganti toshpad laptop ini dan penasaran bagaimana kondisi bagian dalam laptop ini apa aja ada yang ada di dalam laptop ini bagian mesinnya seperti apa langsung saja tonton video ini sampai akhir dan bisa simak video ini Oke Oke jadi ini laptop Lenovo dengan seri lengkapnya ijl 314 ijl 05 nah ini kita akan ganti toshpad nah ini adalah toshpad nanti yang kita gunakan untuk ganti ini bukan toshpad di baru cuman ini toshpad ori ya teman-teman ini toshpad ori lepasan dari unit yang udah rusak jadinya ini karena toshpadnya juga masih normal ini kita gunakan untuk ganti toshpad laptop ini yang sudah harusnya oke langsung saja kita bongkar dulu selamat menikmati nah ini setelah kita buka untuk laptopnya kita buka casingnya kondisi bagian dalamnya bisa terlihat seperti ini jadi selain kita bertujuan untuk ganti toshpad teman-teman juga bisa lihat bagian dalam Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan Celeron atau dual core itu kondisinya seperti ini nah ini yang pertama kita lepas dulu di bagian baterainya nah jadi untuk toshpad Lenovo IdeaPad Slim 3 seri ini itu di bagian toshpad di bagian bawah motherboard atau mainboardnya ini ada toshpadnya bagian bawahnya di bagian sini jadi kalau kita mau ganti toshpad ini kita harus bongkar semua kita harus melepas semua komponen yang ada di laptopnya ini nah ini bentuk atau penampakan bagian mainboard atau mesin dari Lenovo IdeaPad Slim 3 untuk seri Celeron atau dual core nah kemudian ini untuk toshpadnya lokasinya berada di lokasinya berada di bagian bawahnya sini jadi kita harus melepas bagian bawah ini kedua bawahnya untuk ganti toshpadnya yang baru nah ini penampakan toshpad yang bermasalah yang akan kita ganti dan ini adalah toshpad ori lepasan dari seri lain namun untuk serinya sama dan spesifikasinya juga sama untuk toshpadnya dari segi warna pun juga sama jadi ini toshpad yang pas untuk kita ganti nah ini cara untuk gantinya ini tinggal dimasukkan aja dari depan kemudian digeser ke belakang di dorong ke belakang nah ini ketika semua udah pas dan di bagian dudukan bawahnya juga udah pas disini langsung saja kita pasang lagi bawahnya dan kita rapikan kembali kita rakit kembali laptopnya seperti itu selamat menikmati oke jadi seperti ini teman-teman laptopnya sudah saya rapikan dan untuk kondisinya juga kita rapikan sama seperti semula teman-teman bisa lihat disini untuk seri sambil kita sani juga untuk seri Lenovo Ideapad Slim 3 dengan spesifikasi posisi seleron atau dual core itu untuk RAM nya ini udah bawaan 4GB dan udah gak bisa di jadi di upgrade ataupun diganti karena untuk RAM nya ini cuma ada satu saja modulnya tanam dan gak ada slot tambahan lagi untuk upgrade atau ganti RAM seperti itu dan untuk peninginnya sendiri dia cuma mengandalkan head sync saja dan juga pasta processor kalau untuk fan nya atau kipasnya ini gak ada ya teman-teman bisa dilihat ini gak ada kipasnya jadi untuk peninginan full pakai head sync yang ada di laptopnya ini dan juga mengandalkan juga dari thermal thermal prosesornya yang bagus juga seperti itu nah ini bagian wavy adapter wavy dan juga ini di penyimpanannya itu pakai nya SD m2nvmi dan teman-teman masih bisa upgrade penyimpanan tambahan itu bisa pakai harddisk atau SSD yang tipe SATA yang sama lokasinya disini nah namun untuk seri laptop ini nanti teman-teman harus memerlukan konverter atau soket yang digunakan untuk tambahan di bagian harddisk nya yang SATA atau mungkin dari SSD nya sendiri nah ini untuk CMOS itu yang berfungsi untuk menyimpan file BIOS jadi kalau misal sekiranya di laptop teman-teman itu apa itu settingan di BIOS nya kayak kembali ke default lagi atau mungkin jamnya ketika laptopnya mati dan dinyalakan kayak reset ulang lagi jamnya gak bisa update nah itu bermasalah di CMOS nya ini seperti itu oke langsung saja kita rapikan kembali kita pasang untuk baterai nya ya teman-teman oke baterai sudah terpasang jadi untuk teman-teman semua bisa jadikan catatan juga mungkin yang baru pertama kali bongkar laptop itu ketika dibongkar hal pertama yang harus dilepas itu di bagian baterai nya dan untuk memasangnya sendiri juga untuk baterai nya nanti di bagian paling akhir ketika semuanya baterai nya sudah terpasang sudah dirapikan seperti semuanya baru baterai nya dipasang dengan benar seperti itu oke setelah kita rapikan kembali laptop nya langsung saja kita coba untuk touchpad nya yang baru atau touchpad nya yang kita kita baru ganti ya teman-teman oke ini tadi ternyata kehabisan baterai jadi ini kita langsung pakai charger untuk menyalakan oke jadi ini untuk laptopnya udah bisa menyala ini saya ganti saja background nya biar bisa kelihatannya teman-teman nah mungkin hitam juga udah lebih kelihatan ya jadi ini untuk touchpad nya udah bisa berfungsi normal kembali teman-teman bisa lihat juga ini bisa berfungsi normal sensitif juga tidak patah-patah sama sekali dan untuk klik kanan bisa berfungsi dengan baik oke klik kiri juga bisa berfungsi dengan baik oke untuk fitur smart gesture juga bisa berfungsi cuman kalau untuk smart gesture itu teman-teman bisa download sendiri itu driver nya kalau semisal belum download itu nanti tetap nggak bisa aktif ya teman-teman tetap harus download dulu nah kalau udah download baru bisa kebakai untuk fitur smart gesture nya ya jadi seperti itu tutorial untuk ganti touchpad Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan spesifikasi Intel Celeron atau Dual Core kita bisa lihat gimana cara ganti touchpad nya ada juga gimana bagian dalam dari laptop ini jadi kita bisa lihat tadi seperti yang video sebelumnya untuk laptop ini ketika mau di upgrade itu RAM nya udah nggak bisa karena cuma ada satu saja dan itu udah tanam di bagian mesin atau mainboard dan tidak ada slot tambahan lagi untuk penggantian RAM yang baru atau mungkin mau nambah RAM nya lagi dan juga kalau untuk penyimpanan sendiri laptop ini udah pakai SSD M2 NVMe dan kita bisa upgrade nya di bagian penyimpanan jadi kita bisa nambah penyimpanan dengan tipe SATA baik itu harddisk maupun SSD namun kita juga harus beli converter untuk menyambung dari harddisk nya itu sendiri nah jadi seperti itu ya teman-teman mungkin segitu dulu untuk video kali ini jika teman-teman ada saran untuk tutorial apalagi atau mungkin teman-teman bisa list di kolom komentar kira-kira laptop apa yang teman-teman penasaran dan kita harus bongkar laptop tersebut di video ini oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax